Terima kasih Cina atas segala kesehatan yang telah menjadikan kuat untuk terus bersinu menjadi sangat kejauhan Bahwa dirinya tak laku di TV Halo para netizen balik lagi di siang peramal melihat dengan mata batinah Arimisa Menerawat Lesti Kejora dan Rizky Bilar Lesti Kejora patahkan rumor tak laku di TV Kemarin Lesti Rai Lebih kurang 4 penghargaan di SCTV Music Award 2023 Selamat buat sosok Lesti Kejora Nah bagaimana perasaan Lesti Kejora ternyata masih banyak orang-orang yang mencintai dirinya Dan bagaimana perasaan sosok Rizky Bilar yang kadang-kadang Bilar tak dampingi Lesti di acara tersebut Nah kalian penasaran apa yang ada di siati Lesti Kejora? Oke dengan segala pencapaian dirinya Ya usai kisru yang terjadi kemarin Ya dan bagaimana karir Lesti ke depannya Akankah Lesti kembang ke TV setelah ini? Mari kita lihat Nah mari kita lihat ya bagaimana perasaan Lesti Kejora Oke Kini bungkam semua rumor yang beredar bahwa Ya diisukan ya sempat Lesti ya Ada kabar berempus bahwa Lesti tak laku di TV Namun kini Lesti buktikan bahwa Ya dirinya tetap dinantikan Oleh pihak TV Oke Borong Ya lebih kurang 4 penghargaan Di SCTV Music Award 2023 Nah bagaimana perasaan Sang Kejora Ya dengan semuanya ini Mari kita lihat Kartu yang pertama kartu yang keluar adalah Three of Cups Kita lihat disini ada 3 orang wanita mengangkat 3 buah cups Nah saya lihat dengan mata batin saya ya Kebintangan Lesti Kejora kemarin di SCTV Award Ya mengalahkan ya auranya mahal ini Tiara Andini Oke Ya kehadiran sosok Lesti Ya sangat dinantikan Oleh banyak para fansnya di luar sana Kita buka lagi kartu kedua Kartu yang keluar adalah The World Kita lihat disini ada seorang berada dalam nikahan di sekitarnya Ada dewa-dewa Nah saya lihat disini Nah sekaligus ini ya Lesti mematakan rumor Bahwa dirinya tak laku di TV Ternyata ya masih banyak Para fans yang harapkan Lesti kembak lagi ke TV Ya sosok sang kejora ini Kini buktikan bahwa ya Dirinya ya bukan bintang biasa Kita buka lagi Kartu ketiga kartu yang keluar adalah The Hiropan Kita lihat disini ada guru spiritual Di depannya ada dua orang pengikutnya di kanan kirinya ada dua buah Bilar Nah sesuai trawan saya kemarin ya Setelah acara ini ada lagi ya gosip-gosip beredar Yang ya kita tahu bahwa sosok Rizky Bilar Ya tak dampingi Lesti di event tersebut Namun doa Bilar selalu merestui Ya jalan sang kejora ini Kita buka lagi Tiga kartu Yang berikutnya Nah bagaimana perasaan Ternyata masih banyak para fans yang harapkan dirinya kembali ke TV Akankah Lesti ya seperti dulu lagi Warah wiri di layar kaca Atau ya tetap fokus untuk membersamai keluarga kecilnya ini Mari kita lihat Kartu keempat Kartu yang keluar adalah The Chariot Kita lihat disini ada kesatria Di depannya ada sping hitam dan sping putih Nah saya lihat dengan mata batin saya ya berjuang Oke sosok Lesti Kejora dan Teski Bilar terus berjuang untuk bisa memperbaiki semuanya Lesti Kejora tahu ya mana hal baik dan tidak baik ya Yang ya harus dilakukannya demi keluarga ini Kita buka lagi Kartu kelima kartu yang keluar adalah Chuo Pentacle Kita lihat disini ada seorang yang menyeimbang Pokoknya di belakangnya ada gelombang Tak dipungkiri kini nama Lesti melambung tinggi lagi Naik lagi ya karirnya ya cemerlang dan cerah lagi Saya lihat disini tak dipungkiri memang Ya jauh besar hati Lesti ya ada harapan Ya untuk bisa kembali ke TV lagi Karena dengan baliknya Lesti Ke TV Ya maka banyak orang-orang yang ya berada di pelosok Indonesia ini Tahu sosok Sang Kejora Namun apa mau dikata Saya lihat disini Sang Kejora lebih memilih Masih fokus untuk ya benahi atau perbaiki keluarganya ini Kita buka lagi Kartu ke enam kartu yang keluar adalah Nine of Swords Kita lihat disini ada seorang yang terbangun dari tidurnya Di sampingnya ada sembilan buah pedang Ya ada satu hal ya Yang ya masih menjadi misteri Oke Tentang ya sosok Lesti yang ya kenapa belum tampil atau balik ke TV lagi Nah saya lihat disini Lesti tak mau ya adanya gosip-gosip miring lagi Ya yang bersiliran banyak seperti dahulu kalah ketika Lesti kuara wiri di TV Yang kita lihat Sar Lesti Oke niatkan untuk hijrah perbaiki semuanya Ya gosip-gosip miring tentang kisah rumah tangga yang kini mulai meredam Kita buka lagi tiga kartu yang berikutnya Nah bagaimana Ya perasaan riski Bilar Oke Yang gada-gada Bilar tak hadir atau tak dampingi Sang Kejora ini ketika mendapatkan penghargaan di HTV Award Namun Lesti sudah jelaskan bahwa Bilar Ya ada kerjaan yang lain Ya di waktu yang sama Kita buka lagi Kartu ke tujuh Kartu yang keluar adalah Nine of Swords Kita lihat disini ada seorang Di atasnya ada sembilan buakat Nah saya lihat dengan mata batin saya Apapun itu Rizky Bilar ya Tetap mendukung Ya sang istrinya ini 100% Ya saya lihat disini Bilar punya rasa sayang Ya dan cinta Yang akan dijelanya Untuk sang kejuara Kita buka lagi Kartu ke delapan Kartu yang keluar adalah Three of Pentacles Kita lihat disini ada seorang Yang memahadining dan ada orang Yang melihatnya di atasnya ada tiga buah koin Ya Bilar ya terus doakan Lesti Ya apapun itu yang terbaik Untuk sang kejuara ini Dan Bilar yakin Lesti bisa buktikan Bahwa ya dirinya Tetaplah yang terbaik Ya di Jagat Entertainment ini Kita buka lagi Kartu terakhir kartu yang keluar Adalah Ace of Swords Kita lihat disini ada pedang Yang keluar dari langit Nah saya lihat disini Oke Saya lihat disini Ya Sang kejuara dan Rizky Bilar ya Sudah sepakat ya Dengan ya Bahwa Bilar Ya Tak dampingi Lesti Di acara SETV URU kemarin Ya Lesti pun Ya Tetap Oke Tetap yakin bahwa Sang ya Suaminya ini terus Mendoakannya Ya berkat doasan suami ini Ya Kini kita Melihat Sang kejuara tampil Di TV Lagi Nah Nine of Swords Saya lihat disini ya Lesti meskipun Ya namanya besar di TV Namun saya lihat disini Lesti lebih pilih untuk Fokus ya dulu Dengan keluarganya ini Two of Pentacle Ya ini untuk meredam semuanya Yang kita tahu Banyak gosik-gosik miring ya Ketika Lesti kejuara Warawiri di TV Namun kini Ya gosik-gosik tersebut Seperti Meredam sendiri The Chair Lesti kejuara Dan Lesti biar tahu Hal baik dan tidak baik ya Untuk Ya Kehidupannya Dengan keputusan Yang diambil Ya Di Hiropa Saya lihat disini Lesti kejuara sangat bersyukur Masih banyak orang Yang mencintai Dirinya The Wall Oke Kini Lesti patahkan rumor Bahwa Ya Lesti tetap Laku di TV Ya kemarin sempat ada Berada rumor Bahwa Lesti tak laku di TV Nah Kini Lesti buktikan Dengan karya Ya Lesti kejuara Ya Berada Ya Jauh Dan sangat besar Oke Mengalahkan sosok Ya Mahalini Ataupun Tiara Andini Yang kita tahu Lagu insan biasa Lesti tembus di Beberapa Negara Nah Aura kebintangan Lesti pun Oke Tetap Bersinar Saya lihat Sampai Selamanya Dan kita doakan semoga Oke Sosok sang kejuara ini Bisa Memberikan yang terbaik Untuk kehidupannya Dan Ya para Fan-fasenya di luar sana Ya semoga Sang kejuara ini Diberikan yang terbaik Ya Untuk segalanya Nah Tauan-tauan bagaimana menurut kalian Boleh komen di kolom komentar Sampai ketemu lagi Di sang ramal Melihat dengan Mata Batin Tauan-tauan bagaimana menurut kalian Sampai ketemu Tauan Pah! Paham